Ya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh wilayah Indonesia yang sudah berlaku dalam 2 pekan terakhir akan berakhir pada hari ini. Lalu seperti apa kondisi terkini COVID-19 di tanah air dalam sepekan terakhir sudah ada jurnalisi NBIS Indonesia Dina Gurni. Dina, seperti apa dengan situasi COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir? Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat pada pekan ini ada penambahan kasus yakni sebanyak 1.844 kasus syarifa dan juga pemirsa di mana penambahan kasus tertinggi terjadi pada tanggal 18 Mei lalu yakni sebanyak 327 kasus. Sementara itu kalau bicara soal angka kesembuhan secara nasional per 22 Mei 2022 lalu tercatat bertambah sebanyak 285 orang di mana 285 orang ini terdiri dari 281 transmisi lokal dan 4 orang merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Dan untuk data pasien meninggal sendiri per 22 Mei 2022 lalu yakni pada hari kemarin ini tercatat ada 3 orang di mana total kumulatif secara nasional pasien meninggal dunia adalah sebanyak 156.522 orang. Pada awal pekan lalu seperti yang kita ketahui Presiden Jokowi Dodo ini sudah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan menggunakan masker di mana Presiden menyampaikan bahwa bagi yang berkegiatan di luar ruangan ini diizinkan untuk tidak menggunakan masker karena situasi pandemi COVID-19 yang dilihat semakin membaik. Namun Jokowi tetap menyarankan agar masyarakat tetap menggunakan masker baik di luar maupun di dalam ruangan terutama bagi warga atau masyarakat yang lanjut usia atau lansia dan juga masyarakat yang memiliki penyakit komorbit. Nah untuk diketahui sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi mengatakan bahwa pemerintah membuka peluang untuk menyetop PPKM yang sudah diberlakukan sejak Agustus 2021 lalu sambil berkomunikasi dengan para epidemiolog di mana sudah dijelaskan oleh Syarifah tadi parameter salah satu parameter yang digunakan untuk melihat apakah kebijakan PPKM ini perlu dilanjutkan atau tidak adalah dengan menghitung arti atau Effective Reproduction Number COVID-19 arti merupakan jumlah penularan efektif pada kasus sekunder di populasi nilai di bawah satu indikasi bahwa wabah sudah terkendali dan jumlah kasus baru semakin berkurang Syarifah Ya Dina kalau dari tingkat vaksinasi di Indonesia sendiri seperti apa? Ya Syarifah kalau dilihat dari data penerimaan vaksinasi secara nasional tercatat bahwa masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama yakni sebanyak 199.888.553 orang untuk vaksinasi kedua ini warga yang sudah tercatat menerima vaksin kedua adalah sebanyak 166.837.615 orang sedangkan khusus untuk vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini mencapai 44.99.522 orang nah kalau bicara soal kebijakan yang terbaru di mana PPKM seperti yang kita ketahui sempat diperpanjang kemudian hari ini yakni pada tanggal 23 Mei 2022 ini akan berakhir dan pemerintah sedang mereview apakah kebijakan PPKM ini akan dilanjutkan atau tidak nah ini sedang dibicarakan dengan para ahli dan juga dilihat dari parameter-parameter yang sudah dijelaskan tadi sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan kembali ke Syarifah di studio ya terima kasih jurnalist CNBC Indonesia Dina Gurni ngapas laporan Anda selamat menikmati